hai hai oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat malam saya Rahman akan menjelaskan dan berbagi tips ya saya enggak bermaksud mengajari saya hanya berbagi apa yang saya ketahui kepada teman-teman sekalian partner saya dalam mengajar kali ini saya akan membahas tentang diagram status atau setiagam ya Hai is mana Hai diagram status atau setiagam atau kalau itu namanya stage chart diagram menunjukkan kondisi yang dapat dialami atau terjadi pada sebuah objek sehingga objek memiliki sebuah diagram status atau setiagam status menggambarkan seluruh yang memungkinkan objek pada kelas dapat dimiliki dan kejadian-kejadian yang menyebabkan statusnya berubah karena tidak sedikit status-status data itu banyak yang berubah segala macamnya kita perlu setiagam untuk menggambarkan seluruh status yang memungkinkan pada objek-objek pada suatu pas nah suatu transisi juga dapat memiliki sebuah aksi yang dihubungkan pada status lebih spesifik apa yang harus dilakukan dalam hubungannya dengan transisi status pada diagram ini pralaku sistem ditunjukkan sebuah status adalah kondisi selama hidup objek atau interaksi selama memenuhi suatu kondisi lagi-lagi syaratnya itu harus dipenuhi ya kalau kita buat diagram apapun itu kemudian melaksanakan suatu aksi dan menunggu suatu kejadian nah kalau setiap diagram itu kan pasti merepresentasikan suatu kejadian dengan suatu kegiatan kalau kita mau merepresentasikan suatu kejadian dengan suatu kegiatan tertentu pastilah mereka memiliki tanda pengenalnya pada diagram status ini ada simbol lingkaran putih itu tuh status awal status awal alur sebuah objek sebuah diagram memiliki sebuah status awal kalau pada saat ini diagram status ini apa ya lingkaran putih aja ya nah kemudian ada status status yang dialami objek selama hidupnya ini kurang lebih kayak petak gitu ya seperti gambar itu petak tapi sikunya nggak ada sikunya tuh melengkuk kemudian status akhir ini lingkaran ada warnanya bulet ya kemudian ada nama transisi itu tanda panah kalau definisinya itu garis transisi antar status pada daur hitung objek transisi ini biasanya dikasih pesan biasanya kita itu ya tanda panah kesamping kasih itu kegiatannya apa di atas nama transisinya apa status merupakan kondisi yang dialami objek bukan merupakan pesan message transisi juga bisa memutar pada sebuah status nah ini statusnya nih pelingkar itu status yang kegiatannya untuk kembali lagi atau ke diri sendiri itu maksudnya status event ya kalau kayak ada tnya event dan transisi harusnya transisinya apa satu usaha inggris objek pada sistem mengubah statusnya untuk respon event atau kejadian pada waktu tertentu secara umum pendeteksian sebuah kejadian itu dapat menyebabkan sebuah objek bergerak dari status status ke status lain contoh nih diagram status untuk objek order ketika sistem diawali pada status pemeriksaan yang melakukan kegiatan misalkan contohnya cek di item atau cek cek barang ya pemeriksaan barang jika item tersedia maka status pengiriman kemudian ke status pengiriman ya statusnya ini ya dari pengiriman ke status penerimaan jika tidak tersedia kembali ke status batal contohnya nih jika diagram status digunakan untuk sistem yang kompleks kompleks itu adanya banyak lah ya sudah ribet ribu pokoknya sistemnya kompleks banget yang kalau kita ribet nih kalau kita bayanginnya jadi hubungannya kesini kesana itu kompleks maka perlu penyederhanaan ya karena dia kompleks banyak ramai terintegrasi makanya perlu penyederhanaan salah satu penggunaannya adalah substatus substatus dikelompokkan bersama-sama dalam status yang berdekatan untuk menjadi sebuah super state composite state di dekomposisi menjadi dua atau lebih substatus bersamaan untuk menjadi status-status yang terpisah contohnya start itu ada berapa digit mungkin ada partial contoh diagram status misalkan nih diagram status syspo poltek sistem informasi politik itu ada idel startnya ya dari idel itu kalau dia kondisinya tidak statusnya tidak terpenuhi atau batal tadi maka dia langsung ke berakhir kegiatannya makanya ada tanda panah ke kanan ke tanda dia kalau dia berhasil perintah itu maka dia akan masuk ke menu login kalau dia palit ini masuk ke menu pilihan harusnya kalau dia login tidak palit dia itu menggunakan lapang lingkaran yang tadi tapi disini ya tidak apa-apa nah dari pilihan ini dia bisa ke empat cabang entah ke absensi entah ke olah nilai entah ke forum dan empat cabang tersebut itu sama-sama nanti ada ke menu logon gitu padahal secara logika kalau kita sudah login itu bisa kan logon langsung harusnya ada tanda panah satu lagi nah setelah logon pastilah kan kegiatannya berakhir makanya itu ada button akhir atau simbol akhir mungkin diagram status tidak banyak panjang lebar ya sekian saya dari saya kalau ada yang bertanya silahkan didiskusikan saya akan selalu siang balas itu apapun WA juga tidak apa-apa sekian dari saya selamat malam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih